Nah teman-teman dari last update kita ya Kalau misalnya kalian masih ingat ya Minggu lalu kita sempat call di wave count yang nomor 4 ini Sebagai potential bottom di jangka pendek untuk Bitcoin Dan ada possibility untuk kita rally lebih tinggi lagi ya Dan bahkan menyentuh area resistance daripada Designing Brodering Wedge selama 6 bulan ini ya Melakukan breakout bahkan ya Daripada resistance line tersebut ya Mungkin gue bisa reply ke kalian lagi The next 5 wave termen disini ya 1, 2, 3, 4 ya Jadi ada possibility ya Di sekitar 58 atau 59 ribu ini ya Menjadi wave count 4 kita And then possible termennya The next wave count ke 5 ya Mungkin minimal ya Pasti akan retest trend line yang berwarna ungu ini Yang kalian lihat disini ya Trend line resistance selama 6 bulan terakhir termennya Untuk wave count ke 5 ini Atau even breakout termennya Even breakout mungkin possible Nah jadi disana gue ada bilang minimal termennya Minimal kita akan retest di level 67 ribu ini gitu ya Untuk wave count ke 5 Atau bahkan breakout di atas line ini ya Yang dimana saat ini termennya Baru aja terjadi kemarin hari jumat termennya Breakout ini terjadi gitu ya Ke level 68 ribu Dan gue ada call ini melalui VIP group juga ya Jadi bahkan member-member VIP ini dapet infonya Lebih awal sebetulnya gitu ya Karena gue kan bikin video gak bisa tiap hari termennya Kadang kalau misalnya gue lagi ada waktu aja Gue bakal bikinin buat kalian Dan semuanya termennya ini gue post melalui VIP group telegram ya Jadi kalau misalkan kalian pengen join Ini juga gratis Gak berbayar sama sekali Aksesnya bisa sampai seumur hidup Sebenernya kalau bayar ya Mungkin gue bisa aja ngecharge minimal 10 juta gitu ya Karena ini so far ya Rata-rata prediction kita selama 6 bulan Atau bahkan selama tahun 2024 itu Cukup akurat termennya gitu ya Jadi kalau misalkan dibilang berbayar gitu ya Mungkin ya gue bisa charge sampai belasan juta Tetapi ini gue beneran buka gratis aja Buat kalian ya Paling kalian cuma cukup daftar Bing X aja Habis itu kalian depo Kalian trading sekali termennya Ya udah kalian bisa join VIP group ini gitu ya Nah kebetulan gitu Gue lagi ada campaign juga di Bing X ya Partnership dengan Bing X Dan ini akan berakhir sekitar 12 hari lagi ya Jadi selain benefit VIP group Akses umur hidup kalian dapet Kalian juga bisa dapetin 3 USDT Dalam bentuk Bitcoin ini dikasih gratis Secara cuma-cuma aja Hanya dengan deposit 100 USDT minimal Jadi beneran gak perlu trading Gak perlu ngapa-ngapain gitu ya Kalian deposit 100 aja Kalian udah dapetin 50 ribu gratis Dalam bentuk Bitcoin Kalau misalkan kalian trading Kalian bisa dapetin lebih lagi Bahkan disini ya Bisa up to sekitar 23 USD ya Berarti sekitar 400 ribu Kalau misalkan kalian trading ya Kalian mencapai minimal volume 8 ribu USD Jadi untuk join event ini Sampai 12 hari lagi ya Ini khusus untuk referral gue aja Kalian bisa tinggal daftar Menggunakan link yang ada di deskripsi Nah ngomongin untuk The next prediction ya Buat gue gitu ya Apakah gue udah berubah pikiran gitu ya Apakah Wave C ini Tidak akan jadi ya Kalau misalnya kalian ada nonton Di video gue yang lalu Itu gue ada membahas Mengenai potensial Elliot Wave Correction Yang dimana termennya sebenernya Kita prediksi Wave C ini Udah dari 3 bulan lalu termennya Jadi bukan baru hari ini Atau bukan baru di video lalu Tetapi udah lama banget Jadi kita bahkan dari Bitcoin nge-hit ya Atau nge-flash ke level 50 ribu ini Ini kita juga ada bilang termennya Bahwa Bitcoin bakalan mantul keras termennya Dan pemantulan itu termennya Itu akan disebut sebagai Rebound Wave B kita termennya Atau Elliot Correction Wave ABC termen disini ya Jadi setelah kita rali termennya Rali sekitar 5 wave disini Biasanya kita akan melakukan koreksi ABC Sebelum melanjutkan kenaikan kita Kurang lebih seperti ini ya Bentuk gambaran Elliot Wave Kalian bisa pelajarin sendirilah itu ya Di kamus-kamus trading itu Sangat amat banyak termennya Pembahasan mengenai Elliot Wave gitu ya Dimana ya 5 wave ya Ini kita sudah hitung 5 wave yang terjadi dari level 20 ribu ke level 70 ribu Dan saat ini kita memasuki Fase koreksi ABC nya Ini untuk outlook besarnya aja Bagi yang gak tau termennya And then saat ini Kalian bisa lihat kita melakukan breakout Daripada designing broadening wedge ini Yang dimana rata-rata kalian lihat ya Ending dari pattern Designing broadening wedge ini Biasanya dia akan breakout And dia bakalan lanjut bullish termennya Ini yang banyak Banyak sekali dipikirkan oleh Semua orang termennya Banyak sekali yang Prediksi Bitcoin akan menyentuh All time high termennya Dari breakout yang terjadi Daripada broadening wedge yang satu ini gitu ya Jadi ini mayoritas lah termennya Bisa dibilang Prediksi 80-90% orang Bahwa Bitcoin akan breakout Dan menuju ke new all time high Dan cuman gue doang termen disini ya Yang ngecall untuk level 40-35 ribu untuk Bitcoin so far Ya sebenernya banyak faktor sih termennya Yang harus kita perhatikan juga Salah satu contohnya ya Ini yang gue juga pengen bahas Yaitu volume breakoutnya termennya Jadi sejauh ini kita ngeliat volume breakout Yang terjadi ya Ke level 68 ribu kemarin juga Nggak gede-gede amat gitu ya Cuman Satu daily candle termennya Yang volumenya bahkan kalah Sama volume yang di tanggal 14 Oktober ini ya 14 Oktober kita naik 5% langsung termennya Bahkan ketika kita breakout dari broadening wedge ini Kita cuman naik sekitar 1,5% doang Untuk Bitcoin ya Jadi Ya volumenya nggak ampe gimana banget Nggak kayak kalian lihat tiba-tiba Dream plan kalian terjadi gitu ya Satu volume langsung ke level 74 ribu Setelah breakout dari broadening wedge ini Ya Itu kita belum liat sampe saat ini Untuk Bitcoin gitu ya Jadi Ada beberapa faktor ya Memang ending pattern adalah breakout Tetapi termennya Di dalam kasus Bitcoin ya Sepanjang gue main BTC dari 2017 sampe saat ini Ya banyak sekali fake out yang terjadi gitu ya Jadi ibaratnya ya udah breakout gitu ya Tiba-tiba diterjunin lagi ke bawah seperti ini gitu ya Itu banyak sekali kasus seperti itu Dan gue ada bilang juga ke kalian gitu ya Bahwa ya Ini sebenernya udah di 1-2 video yang lalu Dan so far ini valid gitu ya Ini valid at least sampe sejauh ini Kalau misalkan Bitcoin sampe break di bawah 5-8 Termennya Atau di bawah 5-7 setengah Ini menurut gue udah game over Termennya Untuk si Bitcoin ya Karena apa? Karena ini bisa memicu termennya Trend yang dari bullish ini ya Yang kalian liat 5 wave count ini yang bullish ya 1-2-3-4-5 ini Ini malah akan berubah haluan Menjadi kembali bearish termennya Once ini breakable seperti ini Menurut gue ini udah bakalan direct ke area wave C yang kita bahas termennya Jadi so far kita udah menyelesaikan 5 wave kita termennya Untuk rebound area B ini ya 1-2-3-4-5 As the wave count B Correction sebelumnya Dari 6 bulan lalu 1-2-3-4-5 As the correction wave A And then this is the rebound wave B And then the next wave C Itu termennya Yang udah kita bahas berulang kali termennya Dari 3 bulan lalu 1-2-3-4-5 The next wave C The final flash termennya Yang mungkin tidak akan diekspektasikan oleh banyak orang termennya Ya so far menurut gue ini masih valid termennya Analisa ini As long termennya As long ya Sekali lagi gue bukan dukun Gue gak memegang bola kristal As long as Bitcoin tidak break di atas new all time high gitu ya Once Bitcoin break new all time high Let's say ke 75 ya Gue realize termennya Ya gue sadar mungkin gue salah termen Namanya aja kita bikin analisa Kita bikin prediksi ya Tiap prediksi orang kan bisa beda-beda gitu ya Jadi ya disini gue prediksi atau gue analisa ya Berdasarkan apa yang terjadi di market gitu ya Karena ya dari video yang lalu ya Banyak banget kontroversi Sangat amat menentang termennya Sangat amat menentang Bahwa Bitcoin ke level 40 atau 35 ribu gitu Katanya gue bermimpi lah Atau berhayal lah Atau itu udah gak mungkin Karena kondisi ekonomi udah berbeda Apa aja mungkin termennya Di dunia Bitcoin ya Setelah gue laluin 7 tahun termennya Itu banyak sekali up and down Dan itu bener-bener flash crash termennya Bener-bener unexpected gitu ya Untuk Bitcoin gitu Jadi mungkin disini juga gue Bakalan kasih warning juga ya Ke pemain-pemain baru Apalagi yang baru masuk Tahun 2023-2024 gitu ya Yang tahunnya cuma up only termen Jadi disini gue analisa termennya Bukan gue maksa Gue ingin harga Bitcoin turun Enggak termen Siapa yang mau Bitcoin turun gitu ya Enggak ada yang mau gitu ya Gue dari tahun 2017 Dari lu pada belum kenal Bitcoin aja Gue udah masuk termennya Kalian bisa cek itu video paling lama gue ya Kalian bisa lihat di Youtube gue Itu 7 tahun lalu Pas Bitcoin hit all time high 60 juta pada saat itu ya Itu gue udah main BTC termennya Dari bahkan Bitcoin masih harganya Belasan sampe puluhan juta termennya Dari 2016 akhir Terus gue decide untuk bikin Youtube Bitcoin Di tahun 2017 Jadi gue invest Bitcoin tuh Udah dari lama banget termennya Udah dari harga Bitcoin masih puluhan juta Kenapa gue bilang kayak begini Karena ada yang bilang gue telat serok termennya Ada yang bilang gue beris ya Bitcoin ke level 435 Gara-gara gue telat serok Enggak gitu Gue dari lu bahkan belum kenal Bitcoin aja Gue udah main gitu ya Dari puluhan juta Itu gue udah invest Bitcoin ya Dan pada saat itu gue juga udah Memuja-muja Bitcoin ya Dari harga Bitcoin puluhan juta Sampai bisa nyentuh level 1 miliar saat ini gitu ya Kenapa gue harus beris temennya Gak ada yang mengharapkan harga Bitcoin turun Gue cuman ngasih kalian analisa atau outlook Berdasarkan pendapat pribadi Yang gue lihat di market saat ini Dan ini adalah ilmu-ilmu yang udah gue pelajarin Selama ya 10 tahun di dalam dunia trading Jadi ya suka gak suka termennya Ini gue analisa ya berdasarkan kenyataannya aja Yang terjadi di pasar Bitcoin saat ini Bukan gue maksa untuk chartnya turun ke bawah Enggak termennya Itu mah namanya Bermimpi gitu ya Jadi udah bukan analisa tapi bermimpi gitu ya Apa dasarnya gitu ya Gak ada dasarnya Kenapa gue harus nge-call Bitcoin untuk hit area 4035 Gak ada dasarnya Gak ada landasannya termennya Kalau misalkan ada teori-teori termennya Yang menunjukkan bahwa Bitcoin ada potensi ke sana Nah itu kan ada landasan ada teori gitu ya Bukan asal ngomong Bukan ngayal Bukan bermimpi gitu ya Jadi ya itu sih yang gue terapin sampai saat ini gitu ya Kita gak analisa kita gak maksa ke bawah Enggak gitu ya Dan gue juga udah serok Bitcoin udah dari bahkan Lu pada gak kenal Bitcoin gitu ya Jadi kita respect aja tiap analisa orang lah gitu ya Bahwa ya kita jangan terlalu over bullish banget gitu ya Apalagi Bitcoin belum break di atas new all time high gitu ya Dimana all time highnya kan di sekitaran 73 ribu Kita masih sekitaran 5000 USD termennya Di bawah level all time high gitu ya Mungkin possible termennya untuk Bitcoin Well bisa aja melakukan koreksi kesini lagi And then kita rebound lagi ya Ngetesting level 70 ribu gitu Possible di minggu depan ya Jadi mungkin setelah kita break out Kita koreksi sedikit Kita lanjut naik lagi ke level Testing level 70 ribu termennya Cuman termennya untuk area-area mendekati level 68 Sampai 70 atau 71 ribu Menurut gue ini udah area danger gitu ya Bahkan kan kalian lihat gitu di VIP group ya Kita udah nge-call bullish untuk Bitcoin Dari level 60 ribu sekian gitu ya Itu bahkan kita udah call naik level 67 sampai 68 ribu Dan ini udah kejadian Jadi kalau misalkan kalian pengen main-main gitu ya Ya pas kemarin Pas Bitcoin ada di 60 ribu Kalau saat ini kalian baru mau melakukan Entah kalian trading atau apa gitu lah Yang maininnya jangka pendek ya Ini menurut gue udah sangat amat bahaya gitu ya Karena kita udah ada di area resistant Jadi menurut gue ya solusi terbaik apa Itu gue juga udah kasih tau ke VIP group Kalian ya wait and see aja gitu ya Karena ini adalah non-trading zone area gitu Jadi ya paling kita wait and see aja gitu ya Apa hasilnya gitu Cuman kalau ngomongin untuk prediction gue sih Long term prediction gue masih ke arah Wave C ini termennya Yaitu di level 40 sampai 35 untuk Bitcoin Nah by the way termennya Ada juga gitu yang nanya Dari mana level ini gitu ya Kalau misalkan kalian pelajarin gitu ya Rumus Elliot Wave ya Mungkin ini gue gak ulangin di tiap video Enggak juga gitu Cuman ya bagi yang gak tau aja ya Karena ya capek juga temennya Untuk ngulang-ngulang terus Buat orang yang bahkan gak tau Apa itu Elliot Wave temennya Ya sebelum lu komen gitu ya Kenapa gue nargetin 40-35 Ya lu pelajarin dulu gitu ya Koreksi ABC itu seperti apa Jangan cuman asal ngomen gitu ya Dari mana harga hayalan yang ini 40 sampai 35 itu Bisa tiba-tiba keluar gitu Jangan malah nyerang orang Tanpa alasan gitu ya Nah untuk level Wave C ini Ini adalah Fibonacci 1618 Daripada Wave A Itu kalian bisa pelajarin di Elliot Wave nya Target C adalah 1618 Minimal daripada koreksi Wave A nya dia gitu Jadi jangan bilang ya Ini adalah target hayalan termennya Itu adalah sesuai dengan Kamus trading Sesuai dengan ilmu Elliot Wave gitu Yang gue pelajarin gitu ya Jadi gue gak asal bilang Kesini kesini Atau ke 30 Atau ke 20 gitu ya Gak asal ngomong Tentang namanya Tetapi Ya semuanya ada rumus Dan ada teorinya Kenapa bisa di area ini Karena ini adalah target dari Fibonacci 1618 Dari koreksi Wave A nya dia gitu Jadi semoga kalian paham di video ini Dan gue gak perlu ulang-ulang lagi gitu ya Kenapa targetnya segini Kenapa targetnya segini Karena ya memang Tiap hari gue bikin video itu Viewernya beda-beda Dan yang gak ngerti aja Kenapa titiknya disini Langsung nyerang aja gitu Di komentar ya Sebelum dia bahkan tau Apa itu koreksi Elliot Wave gitu ya Jadi sebelum ngomong termennya Ya kalian belajar dulu gitu ya Sebelum kalian Ngasih orang kritikan ya Kalian belajar dulu gitu ya Jangan sampai ternyata Malah kalian yang salah termen gitu Dan gejalanya pun kita udah liat gitu ya Bahwa breakout dari Broadening Watch kemarin aja Volumenya kecil banget Kalian lihat di tanggal 18 Oktober kemarin gitu Bisa juga kita dibikin naik lagi Tetapi ini bener-bener kuat banget Resisten di level 70-71 ribu disitu ya Jadi jangan kalian sampai Bahkan FOMO baru beli Karena kalian liat Breakout dari pattern Broadening Watch ini gitu ya Nah paling itu aja sih Apa yang pengen gue kasih tau ke kalian Sekali lagi disini Gue gak memaksa untuk Bitcoin harus turun ke bawah Enggak Gue udah serok dari 7 tahun lalu Dari bahkan orang-orang pada Sedikit sekali pada saat itu ya Bermain crypto itu gue udah serok Jadi jangan bilang ya Gue ketinggalan atau apa Karena disini termennya Bahkan gue sendiri juga ada Hold termennya Portfolio jangka panjang gue gitu ya Cash yang gue sediain ya Cash-cash tabungan gue Di kehidupan dunia nyata aja termennya Untuk Ya kalau misalkan Emang Bitcoin turun ke level 40-35 ya disitu Gue bakal nambah muatan lagi Cuman Kalau untuk long term portfolio holding gue Itu udah dari 7 tahun lalu Dan itu juga gak gue sentuh Sampai saat ini gitu ya Apakah gue telat serok Atau enggak gitu ya Kenapa gue Over bearish untuk Bitcoin Ya enggak juga Gue hanya kasih ke kalian Data yang gue liat Pattern yang gue liat gitu Bahkan Beberapa bulan lalu gitu ya Broadening Watch ini tuh Belum banyak digambarin oleh orang Termen gitu ya Jadi bahkan kita udah gambarin ini tuh Udah dari bulan Juni Termen gitu ya Orang-orang rata-rata kan Pada mulai gambarin Broadening Watch ini tuh Bulan Juli nih ya Ketika crash ke level 50 ribu gitu ya Cuman dari bulan Mei Juni ini Ini bahkan Kita udah gambarin Broadening Watch kita Salah satu Apa Crypto analis pertama Yang ngegambarin Broadening Watch Termennya Sebelum orang-orang lain Mulai pada ngikut-ngikutan gitu ya Ibaratnya Paling itu aja sih termennya Untuk video kali ini Semoga analis ini bisa membantu Dan seperti biasa Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video